Halo, kawan-kawan. Saat ini kita akan mengerjakan sebuah soal dengan materi aljabar. Jadi kita diminta untuk menjabarkan dan menyedarsanakan bentuk-bentuk yang ada. Jadi kita punya 3 anak soal. Di sini kalau teman-teman melihat, di sini adalah bentuk perkalian aljabar. Oke, kita akan mengerjakan soal yang A. Kita punya 3x-2 dikali 4x plus 5. Nah, untuk mengerjakan perkalian aljabar ini, kita bisa menggunakan perkalian bentuk pelangi. Jadi kenapa bentuknya pelangi? Kenapa dikatakan bentuk pelangi? Karena ini mirip seperti pelangi itu. Bentuknya seperti pelangkungan. Jadi nanti kita kalikan suku pertama yang di sini dengan suku pertama di sini, suku kedua yang di sini dengan suku pertama di sini, selanjutnya suku kedua di sini dengan suku kedua di sini, dan suku pertama di sini dengan suku kedua di sini. Jadi seperti ini. Nah, yaudah. Langsung aja kita kalikan 3x dikali 4x adalah 3 kali 4 adalah 12, x kali x adalah x kuadrat. Selanjutnya, min 2 dikali 4x itu berarti min 2 kali 4 adalah 8, ini x. Selanjutnya, 3x dikali plus 5, berarti ini jadi 3 kali 5 adalah 15, ini x berarti x. Selanjutnya terakhir, min 2 kali 5 adalah min 10. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Selanjutnya tinggal kita hitung aja, operasikan. Selanjutnya, di sini ada bentuk dot x kuadrat karena dia tidak ada pasangannya, yaudah, kita biarkan 12x kuadrat. Selanjutnya di sini ada min 8x, ada 15x. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Jadi, min 8 tambah 15 adalah 7, berarti 7x. Selanjutnya, ini min 10 juga dia konstanta sendiri menjadi min 10. Inilah bentuk penjabaran dari 3x min 2 dikali 4x plus 5. Nah, selanjutnya untuk poin yang B, kita bisa gunakan dengan cara yang sama. Kita punya x plus 8y dikali 2x min 3y. Nah, kita buat kali pelangi seperti ini. Nah, kita hitung. x kali 2x adalah 2x kuadrat. Selanjutnya, 8y dikali 2x adalah? 8 kali 2 adalah 16. Y dikali x adalah yx. Atau bisa kita tulis juga sebagai bentuk xy. Jadi, ini tipsnya adalah kita menuliskan sesuai urut abjad. Jadi, x sama y itu kan lebih dulu x. Nah, ini kita tulisnya x-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita punya bentuk. x dikali min 3y berarti min 3 kali 1 itu min 3. Kemudian x kali y, ini xy. Selanjutnya, 8y dikali min 3y. 8 kali min 3 itu min 24. Y dikali y adalah y kuadrat. Nah, ini dengan cara yang sama kita bisa hitung. Operasikan yang punya variable yang sama. 2x kuadrat tetap. Nah, ini 16xy dikurang 3xy adalah 16 kurang 3. Yaitu 13xy. Kemudian min 24y kuadrat juga tetap. Jadi, min 24y kuadrat. Nah, ini bentuk penjabaran dari x plus 8y dikali 2x min 3y. Selanjutnya, untuk bentuk C. 9p min 5y kuadrat. Nah, ingat kuadrat itu artinya perkalian berulang. Jadi, 9p min 5y kuadrat itu bisa kita tulis sebagai 9p min 5y dikali 9p min 5y. Nah, kita bisa mengerti soal ini dengan metode kali pelangi juga. Tapi, aku akan gunakan sedikit trik di sini. Bahwa, kalau kita punya bentuk A min B kuadrat, ini punya bentuk rumus. Yaitu A kuadrat min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, di sini berarti kan A-nya itu 9p, B-nya itu 5y. Yaudah, bisa kita langsung kerjakan aja. Berarti, 9p min 5y kuadrat ini sama dengan 9p dikwadratkan. Berarti, 9 dikwadratkan 81p dikwadratkan adalah p kuadrat. Kemudian, min 2 kali 9 kali 5. 2 kali 9 itu 18, 18 dikali min 5 itu min 90. Kemudian, P kali k. Nah, kita begini bentuk seperti ini. Selanjutnya, untuk terakhir, 5k kuadrat, kita kuadratkan. 5 dikwadratkan adalah 25, k dikwadratkan adalah k kuadrat. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Oke, sampai jumpa pada soal berikutnya.